Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Putri Selo ya Hari ini ada resep babi ya Jadi mungkin mungkin Anhalal ya Tapi gak apa-apa Karena ini share buat kalian Yang Gak makan ini ya Babi jangan di Complain ya Dan ini bahan-bahannya tuh gampang banget Ini babi Iga ya Kalau disini baik kuat Dan disini cara masaknya tuh simpel banget Kita cuma pakai bawang merah Kebrak ya, bawang putih, jahe Sama ini namanya pako ya Kalau disini namanya pako Terus kita pakai gula batu Kenapa harus pakai gula batu ya Karena gula batu itu akan menjadikan Kulit ataupun dagingnya Daging babi itu semakin Luna itu semakin empuk dan bergilau Nah sekarang Kita rebus Kita udah rebus ininya ya Yang pasti udah dicuci bersih Dan kita udah rebus Dan sekarang kita mulai masak Dan lihat caranya Apa aja yang udah aku akan tambahkan Di masakan ini Oke Nah siapkan wajan ya Nah siapkan wajan ya Pastikan wajan itu panas banget ya Biar dagingnya itu Kalau pas digongsong semakin Bagus teksturnya ya Kita taruh minyak Sampai wajannya panas ya Ini semua udah ready Kita masukkan bawang merah Sampai jahe Sampai jangan lupa Pakoknya sekalian Kiar wangi ya Kenapa harus dimasukkan sekarang ya Karena pakok ini akan menjadikan Masakan kita lebih semakin wangi ya Ini saya cini Jadi Maaf kalau gak berkenan Karena ini dari babi Tapi dimalamin aja ya Setelah seperti ini Kita masukkan di bagian tadinya Atau baik kuat ya Kita bilangnya baik kuat Kita kalau misalkan sampai dia harum Kalian bisa pakai acu ya Yang lainnya Tapi aku lebih suka pakai Juntit Kita gongsong sampai dia tuh Ada ketuningan ya Yang pasti Nah Setelah seperti ini Kita tambahkan air Secukupnya saja Gak usah terlalu banyak Banyak banget Gak usah Secukupnya Dan Kita Masak Selama 20 menit dulu Baru Kita akan taruh Lahan lainnya ya Atau bumbu lain Oke Kita rebus dulu selama 20 menit Dengan api yang sedang Gak usah gede-gede Yang pasti Dan kita atur 120 Oke Nah setelah masa 20 menit seperti ini ya Kita tambahkan Ini kecap hitam ya Atau dark soy sauce Kita tambahkan secukupnya Atau dikira-kira gitu saja ya Nah seperti itu Terus tambahkan kecap asin Atau soy sauce Secukupnya saja Secukupnya saja Kita tambahkan Satu tutup Arak Cina ya Satu tutup saja Untuk menambahkan Lebih wangi lagi Terus kita taruh Ini Gula batunya ya Semuanya Nah Kita masak Sampai airnya itu Mengasat ya Atau berkurang Dan tekstur dagingnya itu Empuk Ya oke Nah ini Sudah dimasak Selama 45 menit ya Jadi kita Sudah tahu Kadarnya air itu Sudah Menyusut ya Ini berarti Tandanya Dia sudah Matang Dan sudah Kutusuk Dagingnya itu Sudah matang ya Tuh kan Sudah matang ya Maaf ya Mungkin kalau video ini Enggak pengen Buat kalian Enggak apa-apa ya Karena ini Buat dokumentasi Dan inspirasi Tutorial Iga Iga papi ya Atau Baikwat Yang ada di hongkong Ya Semoga bermanfaat Buat kalian Dan Semua yang Belajar ya Masak Untuk orang Cina Oke Dan sekarang kita angkat ya Karena ini sudah matang Nah Ini sudah matang ya Iga papi Atau Baikwat ya Dimasak Sama Kecap Manis Dan kecap asin Selamat mencoba Buat kalian Yang Makan Daging papi Ini Ini Tayyikwat ya Yang tadi aku masak Buat nenek Tayyikwat Yang tadi aku masak Buat nenek Kayak Daging papi